Untuk pre-incubation-nya ini atau pre-programnya ini, ini ada beberapa materi yang teman-teman harus ikuti ya. Dari mulai ada founder mindset, lean structure method, terus juga ada design thinking, ada visual innovations. Nanti harapannya teman-teman itu punya semacam pengukuran yang akan digunakan sampai akhir program TOP-PMW ini. Kita menggunakan metode OOKR. Dengan OOKR ini nanti kita akan melihat kira-kira progres teman-teman seperti apa, yang dijanjikan ya, yang plan dan yang actualnya. Nah nanti kan yang teman-teman bisa diskusikan dengan coachnya gitu, dengan mentornya adalah lebih kepada kenapa saya nggak bisa mencapai apa yang sudah direncanakan. Nah itu adalah kita akan menggunakan metode OOKR untuk memudahkan, memantau progres dan juga kira-kira melihat ya apakah memang targetnya ada yang harus kita adjust. Nah jadi nanti di akhir program pre-incubation ini teman-teman harus melakukan semacam presentation lah seperti itu, short aja mengenai kira-kira future planningnya seperti apa selama program TOP-PMW ini gitu. Next. Untuk workshop ini adalah beberapa topik yang kita sudah desain dan kita rasa ini biasanya startup ini butuhkan ya. Nah tapi selain dari ini nanti teman-teman silakan kita akan buatkan workshop group ya untuk semua startup. Kita akan coba databasing kebutuhan materi apa atau workshop apa baik itu soft maupun hard skill dari teman-teman peserta TOP-PMW ya. Oke next. Nah kita juga punya ini tadi job desk ya resident mentor kalau di sini adalah coach ya. Di coach ini nanti akan membantu perkembangan startup selama dua mingguan. Nanti akan menampung juga kebutuhan startupnya apa. Sedangkan pak expert mentor ini lebih menerima konsultasi bulanan ya dengan startup gitu. Next. Nah jadi kalau saya sarankan sih untuk teman-teman baik-baik juga ya sama expert mentornya karena siapa tahu nanti beliau-beliau ini mau meluangkan waktu lebih dari yang biasanya dijadwalkan untuk teman-teman bisa lebih berkonsultasi lebih intens lagi. Nah another service yang bisa kita berikan sama program TOP-PMW ini adalah media exposure karena kita bisa membantu teman-teman koneksi dengan media gitu ya. Akses pada intern karena kita akan ada program internship juga ya. Akses pada coach, akses pada expert mentor ya. Dan juga intensive pitching preparation nanti sebelum di-demode di akhir teman-teman yang merasa butuh apa namanya persiapan lebih itu bisa dimintakan pada kita gitu ya. Jadi kita harapkan semoga dari 75 total peserta ini nggak ada yang berguguran ya di akhir karena kita yakinkan di akhir ini teman-teman bisa ada kesempatan untuk mendapatkan pendanaan juga gitu. Dan selain itu kita juga bisa merekomendasikan teman-teman yang memang aktif di program TOP ini untuk bisa masuk ke tahapan incubation-nya di divisi inkubasi ya di LPIK gitu. Nah itu akan mendapatkan pendanaan lagi gitu. Jadi sebaiknya diikuti dengan baik-baik program ini karena kita menilai bukan hanya dari progres bisnis tapi juga dari keaktifan dan juga kerjasama ya teman-teman dengan tim kita dari LPIK maupun dari kemahasiswaan gitu. Ada lagi Mbak? Sudah kira-kira seperti itu yang kita coba sampaikan gitu ya. Semoga bisa memberikan gambaran ya buat teman-teman sekalian disini sebagai peserta premoidantop. Ini baru pertama kali ya kita mengadakan program TOP bersama dengan kemahasiswaan langsung yang harapannya sih biar lebih eksposinya lebih luas lagi dan juga teman-teman bisa lebih mudah ya untuk berkolaborasi dengan bukan hanya satu fokus dan juga fokus lain dan juga kira-kira mendapatkan banyak lagi akses pendanaan yang selain dari yang bisa kita berikan. Itu mungkin dari kita. Oke. Mungkin ada pertanyaan mengenai program? Oh iya betul. Masuk sesi tanya jawab teman-teman. Kalau ada yang mau nanya tentang program itu sendiri, silakan selagi Mbak Dina ada kesempatan. Oke. Buat yang mau nanya bisa langsung di-chat atau raise hand ya. Silakan. Mungkin masih pada kaget ya ya slide tadi yang pada dapet itu luar biasa. Semoga jadi modal awal yang berfaedah buat teman-teman. Oke. Walaupun teman-teman belum ada pertanyaan, nanti kan kita akan membuatkan grup WhatsApp-nya nih buat semua peserta TOP dan PMW. Silakan diajukan pertanyaan di situ. Dan kita juga akan menanyakan kebutuhan teman-teman juga ya. Silakan juga diajukan di WhatsApp grup-nya. Gitu mungkin. Terima kasih ya. Mbak Dina makan sebanyak konten-kontenya siang ini. Nanti kita akan ketemu lagi di grup WhatsApp ya. Bersama teman-teman ya, 75 itu. Thank you Mbak Dina, thank you Mbak Dina. Oke. Ya, kita beri applause untuk Mbak Dina di kanan bawah, silakan. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tanya jawab pertama, eh yang kedua berarti tadi sudah Mbak Dina. Kita akan buka untuk Mas Fajrin nih. Silakan yang mau bertanya langsung acungkan tangan atau di chat. Silakan. Ini kapan lagi nih? Mas Fajrin ada waktu sekitar 9-10 menit lagi buat teman-teman. Silakan buat yang mau bertanya. Dari peserta ataupun dari apa tuh? Dari para juri, mentor, silakan. Semuanya bisa bertanya di sini. Oke. Raise hand dulu boleh. Sambil, oke. Ini ada sedikit tadi ada yang chat ke saya juga nih, yang ikut di sini, Mas Fajrin. Tapi ini entah related atau enggak ya. Itu, apakah jadinya itu Bukalapak akan merger dalam Tokopedia? Wah, ini mungkin berarti teman-teman penasaran dengan update di dunia startup nih. Yang 5 Unicore mungkin tahun 2020 pergerakannya gimana itu Mas Fajrin? Gojek, Bukalapak, apa tuh? Mungkin ada insight dari Mas Fajrin sambil nunggu yang klesian. Ya. Oh, itu lah. Siap. Kalau spesifik pertanyaan itu, no comment. Saya tidak bisa menonton komentar begitu kan. Tapi, kalau saya punya prediksi atau, ya prediksi lah ya, bahwa ke depan dengan ekonomi digital yang semakin besar, tentu akan sangat mungkin lahir unicorn-unicorn baru. Nah, pesan saya bagi teman-teman startup khususnya, unicorn itu juga bukan sebuah OKR kalau kata Mbak Dinda tadi gitu ya. Bukan sebuah objektif atau metrik sebenarnya, tetapi adalah side effect. Yang paling penting bagi teman-teman ketika mengembangkan startup adalah solve pain point dari customer atau calon pelanggan. Ketika teman-teman berhasil membuat startup atau UKM yang membutuhkan, yang menghasilkan solusi yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan kemudian startup tersebut kemudian tumbuh, menghasilkan user, menghasilkan transaksi, menghasilkan revenue, menghasilkan profit. Maka otomatis valuasi startup teman-teman juga akan tumbuh begitu ya. Tetapi jangan mengejar valuasinya begitu kan, karena kalau misalkan teman-teman mengejar valuasinya, maka yang terjadi adalah teman-teman bisa jadi menghalalkan segala cara. Misalkan mencoba untuk bakar uang sebanyak-banyaknya, padahal secara product market fit belum tentu itu sudah stabil atau sudah baik begitu ya. Jadi itu yang saya tekankan. Nah, kalau misalkan ditanya dengan existing unicorn yang sudah ada, maka ke depan plan atau yang terjadi itu kemungkinannya tiga. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Mas Jeff begitu ya, barangkali ada konsolidasi. Yang kedua adalah go IPO atau listed di pasar modal. Jadi ini sesuatu yang juga mungkin kejadian ketika sebuah unicorn kemudian akhirnya secara financial juga semakin kuat, maka next step berikutnya masuk ke pasar modal. Ini sesuatu yang juga dinantikan begitu ya, karena belum ada unicorn yang masuk ke pasar modal di Indonesia. Yang ketiga adalah diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar. Jadi di US juga mungkin beberapa kali kejadian unicorn atau tech startup yang diakuisisi oleh perusahaan besar. Nah, nanti kita nantikan saja apa yang terjadi dengan para unicorn ini. Wah, seru banget. Jadi 2017 dan 2020 mungkin rondenya berbeda nih ya. Wah, jadi oke kita langsung aja. Tadi jawabannya yang seru sekali untuk nama pertanyaan kita rahasiakan mungkin. Kita mungkin langsung untuk yang recent, Mas Alvin Trianto ya. Silahkan Mas Alvin, mungkin bisa dibantu untuk unmute dari host ALPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Mas Fadrin. Saya Alvin dari Matematika 2015. Alhamdulillah udah lulus. Satu komunitas juga sama Bang Jeff di BIM Indonesia. Sempat juga di Greater Hub sama Budina juga di Kang Sayur. Selama berapa semester kemarin ya. Cuman karena COVID ini menghancurkan Horeca, jadi Kang Sayur divakum dulu. Benar-benar hancur dan juga daya beli yang menurun ya. Alhamdulillah kemarin tuh diajakin teman buat main di dunia ekspor-impor. Buat di dunia ekspor-impor. Cuman Alhamdulillah belum ada yang closing sampai bulan ini. Cuman ya inquiry banyak dan yang menyedihkan di pasar global ini Indonesia itu kurang dilirik ya. Jadi pasar US, pasar manapun memilihnya India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam. Bahkan berasa aja Indonesia kalah dibanding Vietnam dan juga Thailand ya. Dan juga tren global ini lagi ke organik ya sekarang. Kalau pasar global itu lagi dibutuh organik. Mungkin Mas Hom kalau tertarik buat ekspor, kalau bisa bikin jamur organik bisa lagi ramai di dunia global sekarang. Yang menarik, nah sekarang itu saya punya kepikiran bagaimana ngebantu UKM ini bisa bersaing di dunia ekspor ini. Apalagi salah satu peluangnya Indonesia ini ada perjanjian namanya IACPA di mana barang-barang masuk Australia dari atau Australia itu nggak ada biaya impor ya. Kemarin ada seminar dari Kadin juga. kalau barang-barang Indonesia bisa masuk ke Australia kayak ngirim ke negara, ngirim ke Papua atau ngirim ke Makassar doang. Jadi ada peluang UKM ini bisa kirim ke sana. Dan Alhamdulillah kita udah dapet 300 database UKM dan juga middle business buat yang tertarik, yang mau kita bantu jualin juga. Cuma memang belum kelihatan juga karena pasar global lagi berantakan ya. Nah pertanyaan saya ke Mas Fadrin, lebih tertarik kan Bukalapak juga deketin UKM ya. Dan juga setahu saya dia ngebangun Buka Global ke Malaysia, Singapura ya. yang menarik itu kan Bukalapak itu namanya udah gede. Bagaimana kita meyakini si UKM ini untuk join kita supaya kita bantu penjualannya secara global gitu. Kadang mereka juga kan belum siap ya. Harus ada beberapa UKM ya. Biasanya permintaan ekspor itu bisa satu kontainer, dua kontainer, di mana UKM itu kapasitas setengah kontainernya nggak cukup. Nah bagaimana kita mengkonsolidasi, mengajak UKM ini berkaca dari Bukalapak supaya mereka itu percaya sama kita waktu bisa ceritain tentang waktu Bukalapak itu masih nggak ada apa-apanya dibanding zaman sekarang. Oke, terima kasih. Mas Fadrin, pertanyaannya cukup ini nih, berat. Saya mau kasih jawaban yang barangkali bisa bermanfaat buat semua begitu ya. Jadi nggak cukupan kasus Bukalapak. Jadi model Bukalapak dan juga teman-teman ride sharing ya, Gojek, Grab, kemudian juga, ya cukup banyak lah contoh ya, Airbnb juga seperti itu, adalah bisnis model yang disebut sebagai double side business model. Jadi kalau misalkan Bukalapak, Tokopedia, Shopee itu adalah dua user, penjual dan pembeli. Kalau misalkan Grab dan Gojek, ada rider, ada driver. Airbnb ada yang menyewa dan ada yang menyewakan kamar begitu kan. Nah, dalam bisnis seperti ini, itu unfortunately memang satu sisi ada yang namanya network effect di mana kalau misalkan kita, kenapa sih kita misalkan belanja di Bukalapak, Tokopedia gitu ya. Karena yang jual banyak di situ gitu kan, sehingga barangnya murah-murah. Kalau kita sebagai user, eh sorry, sebagai UKM, kenapa kita jualan di situ gitu kan? Karena yang belanja banyak gitu kan. Jadi ini semacam snowball effect, atau semacam vicious cycle gitu ya. Makin banyak penjual, harga barang makin murah. Karena harga barang makin murah, makin banyak pembeli. Karena makin banyak pembeli, maka omset masing-masing penjual naik. Jadi ini semacam vicious cycle aja gitu kan. Nah, ini disebut sebagai network effect ya. Dan ada contoh adalah, network effect itu, kenapa sih kita menggunakan WhatsApp atau lain misalnya gitu ya. Karena yang lain menggunakan, right? As simple as that. Kenapa kita nggak pakai WeChat misalnya gitu ya. Atau mungkin sedikit sekali di antara kita yang menggunakan WeChat. Karena nggak ada yang pakai gitu kan. Tapi kalau teman-teman ke China, ke Tiongkok, teman-teman butuh install WeChat gitu kan. Tahun lalu saya ke China, saya install WeChat. Karena orang di sana pakainya WeChat. Pulang dari China, uninstall lagi. Karena nggak ada lagi yang pakai di Indonesia gitu kan. Ke Korea, saya install Kakao Talk. Sama juga, pulang dari Korea, saya install lagi. Nah, unfortunately, ketika kita bicara soal tadi yang existing business itu punya advantage, mereka makin mudah untuk membesar gitu kan. Nah, bagaimana kita mulainya, Dan? Mulainya, unfortunately, harus dua-duanya. Jadi, buyer-nya di-approach, seller-nya di-approach juga. Jadi, buat kasus mas tadi juga gitu ya, untuk export-import, ya artinya mas juga harus memiliki calon buyer di sananya. Harus bisa meyakinkan untuk bisa di sana ada calon yang mau beli gitu kan. At the same time, bisa membawa okey-okey yang bagus ke platform tersebut. Jadi, itu yang memang harus dilakukan. Nah, ketika itu dilakukan, nanti setelah itu ada success story yang kemudian bisa menjadi cerita bagi bagi akusisi berikutnya, baik itu user maupun seller begitu kan. Dulu di Bukalapak, di awal sekali tahun 2010, kita melakukan keduanya dengan cara seperti apa? Ke sisi seller, kita minta izin untuk meng-upload barang-barang mereka di platform Bukalapak. Jadi, sellernya bahkan nggak usah ngapain gitu kan. Kita cuma minta kayak di-copy yang tadinya di jualan di platform mana gitu, kita duplikasi, kita ambil untuk dijual di Bukalapak. At the same time, dari sisi SEO segala macam, karena zaman itu masih just tepat gitu ya, kita ingatkan sehingga orang kalau nyari Bukalapak, sering nyari belanja online, muncul Bukalapak di page one di Google gitu kan, sehingga orang nyari. Nah, dua ini kita lakukan bersamaan. Jadi, itu yang mesti dilakukan, masing-masing memang perlu effort untuk me-reach kepada masing-masing target. Sehingga kalau saran saya, kalau misalkan punya tip, maka jalan setelah paralel. Satu ke arah buyer-nya, satu ke arah seller-nya. Atau dalam kasus mojek grab, satu ke arah rider, satu ke arah driver, dan seterusnya. Gitu kira-kira. Wah, jawabannya ini keren banget. Berarti itu yang dialami langsung oleh mas Fajrin ya, tahun 2010, jadi 10 tahun yang lalu. Gimana mas Afrin, cukup menjawab ya? Ya, cukup bang. Oke, nanti buat yang masih ada pertanyaan, tenang, jangan khawatir. Mungkin nanti izin share Instagram-nya mas Fajrin-nya di chat ya, boleh ya? Boleh, boleh. Oke, nanti bisa tanya-tanya. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari mas Riko. Ini pertanyaan terakhir mungkin untuk mas Fajrin. Silahkan mas Riko, di-unmit dan video. Ya, terima kasih. Saya mau tanya ke Pak Fajrin. Jadi kan kita dari, saya dan teman-teman saya tuh lagi ngembangin projek startup teknologi yang berkaitan dengan pariwisata, terutama di era COVID-19 gini, Pak. Nah, di situ tuh kita menemukan kalau sebenarnya tuh startup yang kita bangunin ini selars dengan program kerja pemerintah, yaitu pengkuatan wisatawan di tempat pariwisata. Namun di sini kita masih bingung, Pak, kira-kira kalau apakah ketika kita sudah bisa menyelaraskan antara startup yang kita bangun, modal bisnisnya dengan program kerja pemerintah, tuh kita akan lebih gampang untuk memperoleh aksesor modalan atau tetap sama aja gitu. Kayak saya masih bingung untuk masalah pembiayaan startup, terutama startup teknologi, karena memang untuk mencari investor ataupun permodalan itu cukup sulit, karena startup teknologi itu tidak satu bulan atau dua bulan itu langsung BP dan lain-lain itu cukup lama untuk mendapatkan income yang besar mungkin seperti Bukalapak, juga butuh waktu lama untuk sampai besar seperti sekarang gitu. Itu yang pertama, Pak. Jadi saya mau bertanya terkait akses permodalan itu bagaimana untuk startup teknologi yang baru mulai, benar-benar baru mulai dari nol. Dan yang tadi ditawarkan oleh Telkom itu, kalau boleh tahu, Pak, sebenarnya yang ditawarkan oleh Telkom yang startup inkubator itu, apakah akses permodalan nanti yang diberikan itu sebagai dana hibah atau untuk investor atau seperti apa gitu kontraknya. Terus yang kedua, Pak, terkait strategi marketing startup teknologi gitu, Pak. Itu bagaimana ya supaya kita bisa reach out lebih banyak user, di mana kalau sekarang itu menurut saya ada suatu concern ketika kita membuat startup teknologi, itu misalkan harus install aplikasi, itu kayak cukup sulit untuk orang install aplikasi ini kalau nggak butuh banget gitu. Kayak banyak akhirnya kayak aplikasi yang, 300 aplikasi di Bandung pun nggak berguna semua gitu. Paling ya di HP itu cuma ada Gojek dan lain-lain gitu yang seri-seri kita gunain gitu. Itu kira-kira bagaimana strategi marketingnya supaya nantinya tidak membakar uang terlalu banyak, tapi tetap bisa mendapatkan jumlah user yang optimal gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi yang pertama, kalau kita punya startup atau aplikasi yang selaras dengan program pemerintah, itu bagus, tetapi mesti jelas juga selaras itu di bidang apa. Karena pemerintah itu kan melihatnya holistik ya, besar begitu. Misalkan pemerintah punya visi untuk memajukan UKM gitu kan. Kemudian syarat kita di bidang UKM. Oke, selaras gitu kan. Tapi kan UKM-nya sesuatu yang sangat besar begitu kan. Sehingga mesti juga dilihat kerjasama atau apa sih sebenarnya yang kita tawarkan dengan pemerintah itu. Sebagai contoh, teman-teman marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, begitu ya, itu biasanya bekerjasama dengan pemerintah dalam hal training UKM. Jadi pemerintah memajukan UKM, biasanya pemerintah suka mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan UKM. Nah, biasanya teman-teman marketplace menawarkan diri sebagai pemateri untuk training online atau training UKM tersebut. Sekarang kebanyakan online, dulu biasanya offline. Jadi, contoh saya sebelum pandemi gitu ya, ketika masih di Bukalapak, setiap tahun, hampir tiap bulan, atau bahkan tiap bulan bisa satu dua kali gitu ya, kerjaan saya keliling, keliling Indonesia gitu, untuk ngasih training di satu tempat, bekerjasama dengan pemerintah daerah atau kementerian lembaga tersentu. Nah, itu akan terpisah dengan pendanaan begitu ya. Of course tadi ya, ketika investor atau siapapun yang ingin mendanai startup Anda, melihat bahwa oke, Anda selaras dengan program pemerintah gitu kan, tapi pasti akan ditanya juga, oke, tapi persisnya apa nih gitu kan? Karena orang-orang atau startup yang bilang bahwa ini sejalan nih dengan visi presiden itu pasti banyak lah gitu kan. Akan lebih baik ketika Anda sudah memiliki salah satu bukti kerjasama tersebut. Misalkan tadi, bikin pelatihan, atau mengadakan kegiatan pemasaran bersama, dan lain sebagainya. Jadi, itu yang pertama begitu kan. Nah, terkait dengan pendanaan itu sendiri, yang paling penting memang adalah menunjukkan aplikasi kita atau produk kita itu bisa digunakan oleh customer. Jadi, balik lagi sebenarnya jawaban ini agak high level gitu kan. Tapi, itu yang penting sebenarnya. Ketika kita membuat presentasi, mau itu secanggih apapun gitu ya, demo aplikasi, ketika ditanya, oke, ini sudah digunakan oleh berapa user gitu kan? Oh, belum Pak gitu. Itu mungkin akan lebih sulit untuk meraih minat investor dibandingkan kalau misalkan, oh iya kita sudah mulai beta testing ini, sudah ada 100 user, gak apa-apa sedikit, tetapi itu saya ada progress gitu. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa aplikasi kita sudah in a way menunjukkan kesuksesan, atau sudah menunjukkan tanda-tanda sukses digunakan oleh customer. Dari situlah baru kita bicara soal marketing. Jadi, jangan dulu kita bikin marketing yang gede-gedean ketika kita sendiri belum yakin atau belum punya data begitu ya, kalau tadi Mbak Dina menyebutkan matrix-matrix atau OKR yang penting begitu kan, itu belum jelas begitu. Ketika kita menunjukkan bahwa oke, ini ternyata usernya month-on-month atau week-over week naik 10%, naik 20%, and then customer acquisition cost-nya ternyata rendah, then we can scale up the marketing, right? Technically, misalkan tadi ditanya, apps tapi susah di-download nih, ya apa-apa, teman-teman bisa bikin dari mobile site version dulu, gitu. Yang penting teman-teman tahu bahwa sekarang ini orang kalau mengakses aplikasi atau mengakses produk, ya HP gitu kan. Jadi, mau nggak mau, kalaupun kita mikir bahwa ya aplikasi kan susah di-download, that's true, kalau misalkan memang susah di-download, ya sudah, bikin MVP version-nya di mobile site dulu saja. Gitu kira-kira. Nah, kalau tadi spesifik soal telekom, itu pada intinya investasi. Jadi, kita katakanlah invest, and then in return ada sekian persen saham kita di aplikasi atau di startup tersebut. Kira-kira begitu. Oke, siap. Jawabannya to the point banget ya. Oke, ini menuju ke akhir sesi hari ini. Mungkin tadi ada, nanti kita akan memitakan, apa istilahnya? Closing statement dari Mas Fadrin, juga Mas Widya. Tadi mungkin Mas Widya bisa ngejawab sedikit, Mas, yang dari Mas Alvin tuh. Gimana, Mas, tentang jamur organik itu menurut Mas Widya? Atau sedikit komen? Ya, betul. Ya, jadi kalau memang untuk ekspor, challenge-nya kalau jamur fresh itu adalah harus di-coachain ya. Sementara di Indonesia sendiri, coachain di nasionalnya aja, Mas, masih banyak yang perlu dibenahi, itu satu. Tapi, ini jadi satu opportunity di mana produk olahan. Makanya kita justru sekarang fokusnya di produk olahan, Bang Jeff. Karena kita melihat untuk produk olahan kan, masa simpannya lebih lama juga, ada yang sampai satu tahun gitu. Nah, itu lebih possible untuk masuk pasar ekspor. Seperti itu sih. Oke, clear banget itu. Jadi, itu insert langsung dari dagingnya nih, daging jamur. Oke, kita akan tutup sedikit diskusi yang ini dengan Closing Statement dari Mas Fadrin, nanti diteruskan Mas Widya. Atau mungkin dari Mas Widya dulu, silakan bareng Mas Fadrin. Mas Widya, silakan Mas. Ya, yang ingin saya sampaikan adalah, ya teman-teman di sini memang perlu inovasi dan istilah kalau di startup juga, kadang fail fast gitu. Jadi, justru kita gagal cepat, tapi kita cepat belajar juga gitu. Belajar prosesnya, belajar apa sih yang perlu diimprove gitu. Karena di kita sendiri, kalau kita kan bidangnya food technology ya. Kadang, khususnya di plant-based meat ini, kita coba semirip mungkin dengan daging. Nah, tapi kita launching dulu pilotnya. Misal kayak tes dulu, tes di market, ambil beberapa sampling dari orang-orang yang mencoba produk. Kemudian, dari situ kita improve terus seperti itu. Jadi, never stop improving, di makanan juga seperti itu. Dan dari situlah kita suatu saat dapat, oh ini nih yang benar-benar pas di lidah orang Indonesia misalnya. Atau yang pas banget untuk bisa di scale up lebih besar lagi. Seperti itu sih mungkin. Oke, keren banget closing statement. Jadi, dari Foodtech. Silahkan Mas Fajrin untuk closing statement dari Mas Fajrin. Apa ya? Oke, startup itu tidak mudah. In fact, membuat startup itu lebih banyak yang gagal dibandingkan dengan yang berhasil. Tadi, Mas Fidya sudah menyampaikan fail fast begitu kan. Bagaimana caranya untuk meningkatkan keberhasilan? Yang mungkin saya tetankan adalah punya visi yang besar. Jadi, kalau teman-teman membangun startup karena berharap pengen kaya atau pengen sukses, lagi-lagi itu menurut saya adalah nice side effect gitu ya. Jangan membuat startup karena pengen cepat kaya atau pengen cepat sukses. Tapi buatlah startup karena teman-teman yakin ada problem besar yang teman-teman yakin bisa teman-teman jawab melalui solusi atau produk teman-teman. Ketika kami membangun Bukalapak di awal misalnya, kita punya visi pengen memajukan UKM se-Indonesia. Sehingga ketika kami memiliki masalah, ketika bertemu masalah, kita tersadar akan visi kita tadi begitu, dan itu akan memberikan kita semangat untuk terus maju. Berbeda ketika kita membuat startup dengan harapan pengen kaya begitu kan. Ketika ketemu masalah, kok nggak kaya-kaya begitu kan. Mungkin kita akan lebih mudah menyerah. Jadi, punya visi yang besar, itu akan meningkatkan keberhasilan teman-teman. What is your why in creating your startup? Itu yang perlu dijawab. Keren, keren, keren banget. Aplas buat Kak Fadrin dari semua teman-teman. Jadi, what's your why? Itu yang perlu dijawab sampai nanti lulus. Mungkin dengan demikian, terima kasih banyak untuk kedua pembicara, senior-senior yang sangat kita hormati ini. Keren banget. Semoga terus menginspirasi kita. Jangan lupa di-follow Instagram-nya, saya drop di chat tadi. Instagram.com slash Fadrin Rasit dan Instagram.com slash Widya Putra 08. Terima kasih banyak Mas Fadrin, Mas Widya. Mungkin saya izin kembalikan ke MC untuk kita foto bareng terakhir, untuk penutupan acara kita foto bareng. Silakan, Mbak MC. Terima kasih, Mbak Tila, ya. Ya, baik. Terima kasih, Kak Jeff. Bang Jeff. Sesuai arahan, tadi kita foto terakhir lagi, ya. Tolong dibuka kameranya, teman-teman, Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa. Oke. Ya, kami persilakan kepada Panitia untuk mengambil gambar. Oke. Satu, dua, tiga. Bentar ya. Saya agak banyak sekali. oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, pada hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan telah sampai kita pada penghujung acara pembukaan program PMW-TOP ITB 2020. Saya Vilhasanawi, selaku MC, dan mewakili segenap Panitia, mohon undur diri, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa program PMW-TOP ITB 2020. Kami juga mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam keberlangsungan acara. Salam sukses untuk para entrepreneur ITB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sukses untuk semuanya. Kami kembalikan kepada Panitia. Salam sukses untuk teman-teman PMW-TOP ITB. Terima kasih. Terima kasih. untuk teman-teman peserta PMW-TOP 2020. nanti akan ada briefing session jam 2 dan juga untuk coach diharapkan kehadirannya. Tapi mungkin nanti link-nya akan di-send lagi menggunakan link Google Meet. Untuk yang sekarang, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami dari Panitia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.